3 kebiasaan yang bisa membuka mata batin anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi istri kesemuanya semoga kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah SWT amin amin ya rabbal amin baik saudaraku banyak orang yang salah paham mengartikan mata batin kebanyakan dari mereka ini mengartikannya dengan kemampuan melihat makhluk gaib seperti jin, setan, dan lain sebagainya padahal ya mata batin bertujuan agar manusia bisa lebih dekat lagi dengan Allah SWT dan mata batin ini bisa menuntun seseorang dalam perjalanan spiritual untuk menemukan guru sejati atau jadi diri pada seseorang itu setiap orang memiliki potensi membuka mata batin yang sangat besar bahkan ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuka mata batin antara lain sebagai berikut yang pertama berpuasa dan wirid orang yang berpuasa harus mencoba mematikan emosi dan menghidupkan rasa maka dia akan merasakan sensasi berbeda yang belum pernah dirasakan sebelumnya setelah untuk mendekatkan diri kepada Allah wirid akan membuat seseorang lebih peka pada energi-energi di sekitarnya terlebih dilakukan secara rutin dan benar nah wirid akan mempercepat ya seseorang bisa membuka mata batin dengan cepat potensi keberhasilnya pun terbilang sangat besar kemudian yang kedua adalah bermeditasi diantara tujuan bermeditasi adalah memusatkan pikiran sehingga indera menjadi lebih sensitif terhadap semua hal yang terjadi di alam semesta jika seseorang yang bermeditasi berhasil menguasai kesadaran tingkat tinggi maka dia terhubung dengan kesadaran alam semesta dia pun mampu merasakan banyak hal yang tidak pernah dialami oleh orang banyak kemudian untuk yang ketiga senantiasa menjaga diri dan menjauhi larangan agama seorang yang penuh dosa akan menghambat proses terbukanya mata batin bahkan sama sekali tidak akan terbuka sebab dosa-dosa akan menjadi penghalang terbukanya mata batin seseorang namun ya perlu diperhatikan bahwa mata batin ini bukanlah kemampuan yang sembarangan karena untuk membuka mata batin dengan sempurna butuh bimbingan guru spiritual yang berpengalaman sebagai pengawasnya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan baik saudaraku ya saya rasa cukup dari pembahasan kali ini semoga bermanfaat dan jika ada hal yang ingin ditanyakan ataupun butuh bimbingan ya dalam hal spiritual ini silahkan bisa langsung Anda menghubungi saya di kontak yang ada di bawah ini terima kasih dan saya Kang Satiro Pak Mindu Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton!